Ini lebih terkenal untuk keindahan alamnya Karena memang teman-teman bisa lihat sendiri Sangat indah Yang paling terkenal adalah bunga lavender Yang sekarang sedang musim ada dimana-mana The cheese is melting Just like my brain in my class Ayu Petri Dan me Ayo teman-teman Jalan-jalan ke Tihon Guys hari ini kita sedang jalan-jalan di sebuah tempat yang spesial sekali Sebuah desa namanya Tihon Tulisannya seperti ini tapi bacanya bukan Tihani Tapi Tihon Ini adalah salah satu desa yang paling cantik di Hongaria Dan ini terkenal sekali terutama untuk teman-teman yang pernah dengar danau namanya Boloton Boloton adalah danau terbesar disini dan orang sini bilangnya lautnya Hongaria Karena mereka enggak punya laut ya Jadi saking besarnya danau Boloton ini dipanggilnya lautnya orang Hongaria Dan Tihon ini adalah salah satu desa yang ada bersebelahan dengan danau itu Jadi stay tune terus jangan kemana-mana Masih pagi guys Jangan sembilan Toko-toko disini baru pada buka Kami sengaja datang pagi ya Karena kalau siang makin sore ya makin rame Nah ini ada mobil favorit Ayah Subaru Ayah Matt suka koleksi mobil-mobilan seperti ini No Get out of here I thought it was Bola Let me see that I don't know I don't know Ais krim Ais krim krim kalau enggak gitu mogok enggak mau jalan nah udah gini Matt artinya seneng kita bisa jalan-jalan seharian di Hongaria bumbu yang paling terkenal dimanapun kita pergi adalah paprika ya ini bumbu biasa hanya cuma dibungkus yang cantik-cantik seperti ini bisa dijadikan oleh-oleh kalau kita pulang Tihon ini terkenal sekali dengan bunga lavender dan mumpung sekarang lagi musim lavender jadi teman-teman juga bisa lihat ada banyak bunga lavender di pinggir jalan karena itu suvenir suvenir juga banyak yang menggunakan bunga lavender kemudian selain itu tentunya ada banyak juga suvenir lainnya yang bisa dibeli tapi tips saya karena Hongaria negara kecil ya beli suvenir untuk selain yang lavender ya beli suvenir yang lain itu sama saja di Budapest ataupun di sini atau di Saint Andre atau di Eger ya kemungkinan mirip-mirip saja harganya juga mirip-mirip saja jadi untuk kami yang tinggal di sini ya mungkin bisa menunjukkan saja untuk teman-teman tapi nggak bakal banyak-banyak borong karena sama saja seperti yang ada di Budapest itu aja sih kita lanjut jalan-jalan it's quite hot daddy I don't know the car was showing 22 degrees but it feels hotter now tepatnya sangat eksotis sangat apa ya alami seperti ini ya ini rumah penduduk biasa tapi kayak masih otentik gitu seperti rumah zaman dulu atapnya saja masih seperti ini di kota nggak ada pager kayu seperti ini hai 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 yg kusip 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 kaya 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 jaman dulu ovennya segede ini sekarang kayaknya untuk dekorasi saja Iterem ini artinya Restoran These are also love and Do you like it, man? Do you like the ice cream? Do you like it, man? Do you like it, man? Do you like it, man? Wow, what do you see? Leaves And an ocean An ocean that lasts forever So, I think there In the southern part There is another big city called Shiofok And boat goes Between Tihony and Shiofok And you can cross the lake with that Plus, it can take your car as well So, you can just go on it with the car That's very convenient So, maybe from here we can cross it I remember it was on the way Oh, okay, okay I said it's before Tihony 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 You can get more if you want You can get more if you want You can leave with your $30 hair Oh, wow, perfect Tiny glass It's like a deer in headlights Kucing gendut Oh, chunky It's just... It's just... Mulai banyak turis Perdatangan Warning, the PC test car This one appears to be in a separate spot In a separate spot This is the game This is the game It's really lovely, friends This is the game I don't see the village It's the village This is really beautiful, friends ini ya semuanya bangunannya, jalannya pokoknya semuanya, biasanya kan sudah campur dengan material dari zaman sekarang ini semua satu desa isinya seperti ini madu yang dicampur dengan bunga lavender, ini sabun kayaknya ya ini selai selai lavender ini paprika kering 1.200 foreign kayak cabai ya tapi rasanya enggak sepedas itu ice cream lagi panas sih jadi madhouse ini lebih enak dari yang tadi they're the same sama enaknya daddy oke sekarang kita lagi ada di salah satu pokok yang menjual lavender ada banyak tester macam-macam dan kita boleh coba semuanya ini cream untuk tangan ini cream untuk tangan mad kemana ya yang ini testa polo ini hand body baunya sama persis mungkin karena ini semuanya dari lavender murni ya cocok banget buat oleh-oleh karena enggak terlalu mahal harganya sekitar 2.000 foreignan enaknya di tempat pariwisata nanti kita boleh no vlog oke i think i will get this maybe this is quite compact it's good for oleh-oleh tadi saya total habis sekitar 21.000 foreign kemudian kemudian pemiliknya baik banget teman-teman saya dikasih hadiah ini gratis banyak turis baru datang di drop disini kemudian di tempat-tempat ini yang kita jalan-jalan tadi mobil enggak boleh masuk jadi kita harus jalan kaki naik kesana tapi desanya kecil banget teman-teman enggak capek kok jalan-jalan tapi ya jangan pakai sepatu hak tinggi itu aja sih Matt capek enggak? capek lapar? iya oke sekarang kita cari restoran saya sudah google tempat pica kalau enggak gitu Matt enggak mau makan ya mereka berdua ini ketawa-ketawa aja sampai hampir nabrak pilar daddy we could go from there keluar masuk naik turun oke sit down kalau saya perhatikan ternyata desa ini dibagi dua teman-teman yang di sebelah kiri ini tempat tinggal penduduk jadi bener-bener ada orang tinggal disini ada berbagai gedung untuk kegiatan sehari-hari yang ini kantor pos yang ini kantor pos kemudian yang ini toko jualan bahan makanan kalau kita nyebrang jalan dan naik ke atas tadi ya itu semua adalah tujuan wisata ternyata kita bisa masuk dari depan dan dari belakang tapi restorannya benar-benar cantik penuh dengan dunia sebenarnya ini bisa jadi jalan pintas juga kalau kita naik terus ke atas bisa langsung sampai di tempat tinggal para biarawan tadi gak usah susah-susah seperti kami tadi kan jalan keliling desa i remember seeing where there was an African tribe that never ate pizza before and he just took the whole thing and stuffed it into his mouth he didn't know how to eat it ya apa ini ayam kordon blue kordon blue ayam digoreng tepung kemudian di tengahnya ada 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 apa ya ada ada kayak jum, mungkin inia enakَ enak ayah enak 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 you just have to put salt if it were me i would eat those things haza what's your restaurant 선택 Stupid but look at the cheese the cheese is melting hmm just like my brain in Saltbax hahaha ya ini adalah mozzarella yang segar oh 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 Matt is struggling with the food wow stretchy ya kejunya sangat fresh enak sebenarnya restoran lain banyak yang punya menu ikan gitu tapi karena harus pilih pizzeria untuk Matt ya adanya ini tapi salmon bakar tuh pasti enak banyak cabai bukan cabai ya ini paprika ini kantor kepala desa disini guys hehehe banyak turis di luar oh we are here i know this place i don't need GPS iya desanya kecil jadi kita jalan kemana-mana juga gak mungkin nyasar dan juga mobil gak boleh masuk kesini kan jadi untuk pejalan kaki saja kita kita sekarang sedang berada di skansen di tihon boleh masuk kesini gratis ya teman-teman ini restoran sekaligus museum banyak tempat-tempat yang cantik untuk di foto nah ini pastinya dulu blacksmith tempat pandai besi banyak barang-barang yang saya gak tahu apa ini ya oh yang ini untuk bikin roti jaman dulu bikin rotinya kan di tungku yang besar begitu sendoknya juga segitu besarnya kemudian yang ini tapal kuda di Indonesia jaman dulu kalau menggarap sawah juga seperti ini ya sekarang pakai traktor semua k että adam podem he's beating continuously oke nah i wouldn't want to at meh takut banget sama tawon dan disini tawonnya banyak jadi dia agak kurang enjoy ini tempatnya bagus banget tante saja makanannya cocok sama di sini mungkin makanannya yang bener-bener asli makanan hungaria gitu ya dia kurang cocok well maybe if it's at night it's creepy but during the day it's beautiful makin siang makin banyak turis yang berdatangan biasanya orang-orang jumat sore setelah kerja sampai minggu ada di sini jadi mereka bisa mengeksplore tempat-tempat di sekitar balaton mungkin hari ini ke sini besoknya mereka akan renang di danau kayak gitu teman-teman jadi beberapa hari gitu ya teman-teman tempat parkirnya sekarang sudah penuh tadi kami termasuk yang paling pagi datangnya sekarang kita pulang ke Budapest ya nah gimana teman-teman pendapat kalian tentang desa ini semoga kalian suka terima kasih sudah menonton dan sampai ketemu di video berikutnya bye 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 Terima kasih sudah menonton!